Makanan bergizi untuk anak dengan penyakit jantung bawaan Penyakit jantung bawaan atau PJB adalah kelainan pada struktur dan fungsi jantung yang ditemukan sejak bayi dilahirkan Kelainan ini terjadi sejak janin tumbuh di dalam kandungan dan dapat mempengaruhi dinding hati, katup jantung, hingga pembuluh darah Penyakit jantung bawaan bisa dicurigai saat ibu hamil melakukan pemeriksaan USG dengan mendengarkan hirama detak jantung janin Kelainan jantung bawaan dapat memicu macam-macam komplikasi seperti pertumbuhan anak terhambat, infeksi saluran pernafasan, hingga gagal jantung Karena itu anak dengan PJB perlu mendapat perawatan medis serta gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan optima Namun sebelum mengetahui makanan bergizi tersebut, kita mungkin perlu mengenali apa sediakan dan tanda penyakit jantung bawaan pada anak Berat badan air rendah, nyeri dada, bayi kesulitan minum asid dari payudara maupun botol karena sesak napas, bibir, lidah, dan kuguh pucat atau biru atau cyanosis Mudah sesak napas saat beraktivitas fisik, pembengkakan di tangan dan pergelangan kaki, irama jantung yang tidak normal, dan flu yang berulang Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Dr. Piprin Basara Yanwarso SPAK, menjelaskan anjuran gizi yang perlu diberikan kepada anak dengan penyakit jantung bawaan Piprin melanjutkan anak dengan PJB perlu mendapatkan makanan tinggi kalori rendah polume yang bisa didapat dari protein dan lemak Bagi anak yang belum mabuk mengonsumsi makanan padat, dapat diberikan susu tinggi lemak dan kalori Untuk anak usia 6-8 bulan minimal diberi 1 butir telur, usia 9 bulan hingga 1 tahun diberi 1 butir telur ditambah 1 hati ayam Anak dengan penyakit jantung bawaan perlu mendapat gizi yang cukup dari makanan tinggi kalori Makanan tinggi kalori ini bisa didapatkan dari protein dan lemak